Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjutkan pembelajaran kita dengan mengenal alat-alat dan bahan-bahan yang digunakan dalam laboratorium biologi Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah Bagaimana sudah siap? Ayo kita mulai Sebelum kita mulai bekerja di laboratorium, pastikan bahwa kita telah mengenakan alat-alat pelindung diri atau yang disingkat dengan APD APD yang pertama yaitu JAS Laboratorium JAS Laboratorium ini berfungsi untuk melindungi kita dari kemungkinan kontaminasi maupun percikan-percikan bahan-bahan kimia yang berbahaya Dalam menggunakan JAS Laboratorium ini, pastikan bahwa JAS Laboratorium telah terkancing dengan sempurna Selanjutnya, bagi kita-kita yang mengenakan hijab, pastikan hijab telah dimasukkan di dalam JAS Laboratorium Nah, selanjutnya, alat pelindung diri yang kedua yaitu Globs atau Sarung Tangan Sarung Tangan ini berfungsi untuk melindungi tangan kita dari percikan-percikan atau tersentuh bahan-bahan kimia yang berbahaya dan juga kontaminasi oleh mikroorganisme yang dibawa oleh hewan percobaan Alat pelindung diri yang ketiga yaitu Masker Masker berfungsi untuk melindungi saluran pernafasan kita dari kemungkinan terhirup bahan-bahan kimia yang berbahaya Nah, selanjutnya, ketika bekerja di laboratorium atau saat berada di laboratorium, kita tidak diperkenankan untuk melakukan aktivitas makan maupun minum Karena aktivitas tersebut dapat membahayakan keselamatan tubuh kita Alat laboratorium merupakan sarana yang dibutuhkan untuk melakukan praktikum Nah, sekarang marilah kita mengenal beberapa jenis alat laboratorium yang biasa digunakan dalam praktikum biologi di sekolah Yang pertama, Autoclaf Autoclaf adalah alat yang berfungsi untuk mensterilisasi alat dan bahan Selanjutnya, ada neraca digital Alat ini berfungsi untuk menimbang bahan Selanjutnya, ada kompor listrik yang berfungsi sebagai alat pemanas Selanjutnya, ada mikroskop yang berfungsi untuk mengamati benda yang berukuran sangat kecil Selanjutnya, ada kaca preparat atau kaca benda Alat ini berfungsi untuk meletakkan benda atau preparat yang akan diamati dengan menggunakan mikroskop Selanjutnya, ada kaca penutup Kaca penutup merupakan alat yang berfungsi untuk menutup objek yang telah diletakkan di atas kaca preparat Selanjutnya, ada lemari asam Lemari asam adalah alat yang berfungsi sebagai tempat menggunakan atau melakukan reaksi kimia yang menghasilkan gas, uap, atau kabut Selanjutnya, ada beker glass Beker glass berfungsi untuk menyimpan dan mencampur senyawa kimia Selanjutnya, ada Erlenmeyer yang berfungsi untuk menampung dan mencampur bahan yang berupa larutan atau cairan Selanjutnya, ada gelas ukur Alat ini berfungsi untuk mengukur volume larutan Selanjutnya, ada petridis Yaitu alat yang berfungsi sebagai wadah untuk media agar dalam menumbuhkan mikroba atau biji-bijian Selanjutnya, ada kaca arloji Kaca arloji ini berfungsi sebagai wadah untuk bahan kimia berbentuk serbuk atau kristal ketika akan ditimbang Selanjutnya, ada tabung reaksi dan rak tabung reaksi Tabung reaksi berfungsi untuk mereaksikan secara kimia dalam volume yang sedikit Sedangkan rak tabung reaksi berfungsi untuk meletakkan tabung reaksi Selanjutnya, ada batang pengaduk kaca Batang pengaduk kaca ini berfungsi untuk mengaduk bahan kimia atau larutan yang direaksikan Selanjutnya, ada pipet tetes yang berfungsi untuk mengambil larutan dalam volume sedikit Selanjutnya, ada termometer yang berfungsi untuk mengukur suhu Selanjutnya, ada respirometer yang berfungsi untuk mengukur laju respirasi Selanjutnya, ada lampu bunsen atau pembakar spiritus Alat ini berfungsi sebagai alat pembakar Selanjutnya, ada penjepit tabung reaksi Yang berfungsi untuk menjepit tabung reaksi ketika dipanaskan Selanjutnya, ada platetes atau papan porselin Alat ini berfungsi untuk mereaksikan bahan kimia dalam jumlah yang sangat sedikit Kemudian, ada mortar dan pistil Alat ini berfungsi untuk mengerus dan menghaluskan bahan kimia padat Selanjutnya, ada pinset Yang berfungsi untuk memindahkan objek pengamatan ke tempat yang lain Selanjutnya, ada spatula Alat ini berfungsi untuk mengambil bahan kimia berbentuk serbuk Kemudian, ada kaki tiga Yang berfungsi sebagai tempat meletakkan peralatan laboratorium yang dibakar Dengan menggunakan lampu bunsen Selanjutnya, ada jarum ose Jarum ini berfungsi untuk memindahkan koloni mikroba ke media yang baru Kemudian, ada botol akuades Yang berfungsi untuk menyimpan dan menuangkan akuades dengan cara memencet Selanjutnya, ada corong kaca Corong kaca berfungsi sebagai alat bantu untuk memasukkan bahan ke suatu wadah Kemudian, ada skalpel yang berfungsi untuk memotong objek pengamatan Selanjutnya, ada kancing genetika yang berfungsi untuk menyelidiki kemungkinan kombinasi gen dan prinsip genetik Selanjutnya, ada insektarium yang berfungsi untuk memelihara koleksi insektar Selanjutnya, ada luk yang berfungsi untuk memperbesar dan memperjelas objek yang diamati Bahan-bahan kimia yang digunakan di laboratorium biologi terdiri atas bahan-bahan berwujud cair dan bahan-bahan berwujud padat Bahan-bahan berwujud cair diantaranya adalah akuades, alkohol, ether, metanol, chloroform, dan formalin Sedangkan bahan-bahan berwujud padat diantaranya adalah phenoptalin, NaOH atau KOH, dan sodium nitrat Untuk menjaga keselamatan kita saat bekerja di laboratorium, maka kita harus mengenal simbol-simbol yang menyatakan sifat suatu zat kimia Perhatikanlah baik-baik simbol-simbol berikut Yang pertama adalah simbol bahan beracun Bahan seperti ini tidak boleh terhirup, tertelan, terhisap, atau terpapar kulit Yang kedua adalah simbol bahan yang bersifat korosif Korosif artinya dapat merusak jaringan tubuh Oleh sebab itu, bahan dengan simbol seperti ini tidak boleh terhirup atau tersentuh dengan kulit Simbol yang selanjutnya adalah simbol bahan pengoksidasi Pengoksidasi artinya dapat membakar bahan yang lain Bahan ini dapat memunculkan api, dan api yang muncul sulit dipadamkan Sehingga harus terhindar dari panas dan bahan-bahan lain yang mudah terbakar Selanjutnya adalah simbol bahan yang berbahaya bagi lingkungan Bahan ini artinya juga berbahaya bagi organisme Apabila telah selesai menggunakan bahan dengan simbol seperti ini Maka bahan ini tidak boleh dibuang sembarangan ke lingkungan Selanjutnya adalah simbol bahan mudah terbakar Bahan ini harus terhindar dari paparan udara secara langsung Dan terhindar dari sumber api maupun loncatan sumber api Selanjutnya adalah simbol bahan yang bersifat eksplosif atau mudah meledak Bahan dengan simbol seperti ini harus dihindarkan dari benturan, gesekan, api, dan juga panas Simbol selanjutnya adalah simbol bahan berbahaya Bahan dengan simbol seperti ini artinya dapat menyebabkan iritasi seperti gatal-gatal dan luka Oleh sebab itu sebaiknya tidak melakukan kontak langsung dengan bahan ini Simbol yang terakhir adalah simbol bahan radioaktif Bahan dengan simbol seperti ini merupakan bahan yang mengandung material atau kombinasi dari material lain yang dapat memancarkan radiasi secara spontan Bahan seperti ini dapat menyebabkan terjadinya mutasi genetik pada organisme Nah sekarang kita lanjutkan dengan latihan ya Untuk mengamati jamur risopus yang tebu pada roti diperlukan alat-alat berikut Yang pertama mikroskop, yang kedua kaca preparat, yang ketiga kaca penutup, yang keempat belas beker, yang kelima pipet etes, dan yang keenam botol aquades Nah tandailah alat-alat yang ada di sini sesuai dengan nomor daftar alat yang dibutuhkan Latihan yang kedua, tandailah alat-alat yang ada di sini sesuai dengan nomor alat Dengan fungsi yang pertama menimbang bahan praktikum Yang kedua sterilisasi alat dan bahan Yang ketiga wadah untuk menimbang bahan Yang keempat mengukur volume larutan Yang kelima alat pembakar Yang keenam mengukur suhu Yang ketujuh mengukur laju respirasi Dan yang kedelapan mengetahui prinsip-prinsip genetik Latihan yang terakhir Manakah simbol-simbol ini yang menunjukkan bahan-bahan Mudah terbakar, mudah meledak, dapat merusak kulit, dan bersempat racun Demikian pembelajaran kita hari ini Semoga bermanfaat bagi kita semua Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya Saya Akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh